Hai sih terima kasih ya seperti jadi saya nanti sahabat Lugas TV cekakan netizen meminta publik ya ada buat apa-apa soal simak pandangan daripada Lugas TV perintahkan kebatuan jadi saya bercara ini ya sabar-sabar kenapa sih semoga besok ada waktu luangnya kita kembali ke depan ini sahabat-sahabat bahwa saya Lugas TV khususnya kota tersebut ya umumnya banget ya walaupun ini menjadi berukur gitu ya penampayan pandangan saya berihal kebat ya yang pertama saya mau katakan saya kecewa dengan waktu yang disampaikan oleh pihak KPU mungkin udah sepakat ya sama penyelenggara ataupun stasiun yang menengarkan debat ya yaitu berbeda dengan daerah-daerah lain bahaya berkata lain yaitu memberi pandangan itu kurang lebih sebelum pendapat ketika pas lo memberikan pertanyaan kan kurang lebih itu satu minit atau dua minit ya satu yang menjawab dia itu kan harusnya dua minit ya memberikan tanggapan sehingga ternyata 90 detik yang mengakibatkan dampaknya itu beberapa pas lo khususnya beberapa kali pas lo nomor tiga pun selesai menyampaikan karena terbatas waktu itu yang pertama oke eh sahabat-sahabat di sini tentunya dari pertanyaan yang yang saya sampaikan tadi yaitu mencoba menganalisa pertanyaan dari pas lo nomor 1 ke nomor 2 yaitu Robinson Bajar ke Heldi Alawi kita dengarkan simak berapa nanti saya akan mencoba memberikan padangannya selamat mendengarkan Pak Heldi dan Pak Lawi yang kami hormati tentunya kita sama-sama ketahui pada bahwa kita sudah masukin zaman digitalisasi dimana zaman digitalisasi dalam dalam rangka mempermudah bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan juga informasi terhadap masyarakat tapi hari ini saya menemukan bahwa ada indeks SPBE atau sistem pemerintahan berbahasa elektronik bahwa Cilegon dalam temuan tersebut menempati urusan paling bawah paling akhir tadi itu Pak paling buncit di provinsi Banten nah jadi ada persoalan apa Pak kok bisa basis elektronik ini sistem pemerintahan berbahasa elektronik dalam rangka menginformasikan terhadap masyarakat dan lain-lainnya bisa di berada di paling bawah terima kasih oke ya sebelum dijawab Pak Heldi saya akan mengomentari ngasih padangan pertanyaan yang diberikan pas lo nomor 1 SPBE yang dimaksud tadi adalah berbasis elektronik memang sudah kita bukan pemerintah kota Cilegon bahkan pemerintah kota Cilegon ini secara ada connecting yaitu dengan smart city sebetulnya di smart city pemerintah kota Cilegon ini sekarang ini menduduki peringkat sudah masuk ke 75 dari 514 kabupaten kota justru kita lagi menuju ke angka 25 ya perlu kami sampaikan bahwa SPBE itu termasuk daripada salah satunya adalah smart government smart government sudah kita lakukan secara keseluruhan terutama kita juga sudah melakukan ada beberapa hal yaitu dengan sebelumnya belum pernah ada mall pelayanan publik di kota Cilegon sekarang kita sudah ada mall pelayanan publik dengan 126 pelayanan ya jadi intinya adalah bagaimana smart government ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon secara SPBE tentunya tadi yang disampaikan nanti kita akan coba maksimalkan kembali dalam hal ini kita ingin mengkolerasikan tentunya dengan berbagai sistem ya yang ada di kota Cilegon mungkin teman-teman Pak Agil cukup oke selamat menikmati selamat menikmati jadi yang ditanya Pak selamat menikmati pertanyaannya memang sudah jelas ya bahwa kota Cilegon yang mendapat perayaan publik itu paling putih artinya rata pembukaan kota yang ada di kota Cilegon kota Cilegon mendapat mempunyai yaitu paling putih paling putih paling putih jawabannya kita dengar sama-sama mengenai seluruh kota yang ada di Indonesia yaitu negara kita itu 98 kota ya artinya kota kita kota Madya ya dari 75 menjadi 25 dan nanti menjadi apa ya artinya yang dipertanyakan itu posisi tapi Pak Hinty menjawab keseluruhan ya 98 ya kita tidak tahu kota-kota itu memang perayaan yang sebut atau seperti apa kan tapi dia langsung memalukan ke pusat ya kita terkait dengan jawaban oh lagi di kota Cilegon ya kita mulai dan sudah kita lihat ada perayaanan perayaan publik ya ada memang ada pertanyaannya maksimal enggak karena yang yang didapat dari masjid nomor 1 tidak asal bicara kalau asal bicara mungkin ada ya kan apa namanya benar-benar ya kalau kita menirinya seperti itu ya kan ada ada artinya beda ini sampai ke paspon nomor 1 ya bagaimana hasil jawaban diberikan paspon nomor 2 ini ke paspon nomor 1 yang memberikan pertanyaan ya kita dengarkan jawabannya ya terima kasih Pak Hildy atas tanggapannya betul saya juga dulu pernah mendengar bahwa Pak Hildy dulu sempat ingin menjalankan smart city atau smart government tapi memang adanya smart city atau smart government itu dalam rangka tadi mempermudah Pak aksesnya tapi hari ini memang transparansi mungkin belum kita bisa rasakan hari ini Pak jadi agak kesulitan mengupload data atau mungkin tahu apa yang sedang pemerintah lakukan atau apa yang akan pemerintah akan lakukan hari ini mungkin masyarakat agak kesulitan dan juga tadi terhadap transparansi Pak dan juga kami juga baru mendapatkan ada survei penilaian integritas KPK bahwa kota Cilegon menempat di paling bawah juga Pak di kota Cilegon apa di provinsi Banten survei penilaian integritas KPK dan tadi kembali terhadap transparansi juga ada isunya juga perihal jual beli jabatan dan lain-lain mohon ditangkapi Pak oke ya aduh karena di waktu hanya satu menit jawabannya bagi saya cukup cerdas saya cukup ya cukup cerdas jawabannya itu benar Bapak Herdi Bapak Wali Kota ya ada pelayanan publik yang sudah dibangun tapi kan tapi transparansi masyarakat khususnya ini tidak saya katakan tidak aja ngomong nih masyarakat dia kan punya data punya masyarakat punya apa ya memang itu gak arti transparansi itu dan saya melapainya sedikit ya ketika berantikan BWI pengurus wartawan pesatu makanan ini disarankan diundang beberapa waktu itu masih bakat talon ya bakat talon ada lima yang hadir atau empat itu ini dibahas juga transparansi pelayanan publik dan di banyak yang bakat talon ini menerhati generasi daripada transparansi pelayanan publik ya disikut lagi terkait KPK penilaian KPK lagi-lagi yang paling buncit ya lagi-lagi yang paling buncit ya penilaian KPK lagi-lagi bayaran di paling buncit apa jawaban dan juga ada isu apa tentang merancaman ya kita lihat dulu apa jawaban daripada Bapak yang lihat yang pertama itu adalah SPI survei betulnya KPK sudah melakukan yang disebut dengan monitoring MCP itu juga dari KPK kita terus kemudian dari inspektorat juga termasuk dari BPKP bahkan perlu diketahui bahwa pemerintah kota Cilegon sekarang ini terpilih dari 98 kota se-Indonesia sebagai file proyek percontohan secara nasional tentang laboratory manajemen resiko jadi artinya bahwa pemerintah kota Cilegon ini lagi dalam memang bertahap untuk perbaikan sehingga secara nasional kota Cilegon dipercaya kemudian yang kedua dari sisi inspektorat dari sisi APIP kita sekarang di pemerintahan kami sudah level 3 dari sisi SPIP itu juga sama sudah ke level 3 ya terutama dari sisi yang namanya IELP ya kita juga sampai ke level 3 dan perlu diketahui bahwa inspektorat kota Cilegon tahun ini mendapatkan penghargaan langsung diundang oleh Pak Presiden datang ke istana dalam rangka pengawasan waktu anda habis oke ya jawabannya lagi-lagi berbicara tentang skala nasional skala Indonesia ya menjadi proyek pelayanan apakah tadi kita berikan sama-sama ya kalau saya tidak bisa menyamalkan jawabannya itu tapi bagi saya lagi-lagi apa yang di memperdalam pertanyaan jawaban ya dari pas 01 lagi-lagi membanggarkan membanggarkan kota Cilegon yang mendapat beberapa penghargaan bahkan Bapak Presiden Jokowi diundang atau apalagi ya tentunya itu hal yang baik namanya diskusi ya karena debat terdiri kata Cilegon ini beberapa masyarakat bahkan narasumber kita dua hari yang lalu yaitu ketua berduni itu bukan debat itu hanya diskutan yang jawab oke ya lalu saya mau memperdalam lagi terkait tentang ini mungkin yang diambil pertanyaan daripada pas 01 yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya terkait tentang digitarisasi dan pelayanan saya bagi untuk menjadi disari daripada penjelasan saya pertanyaan antara pas 01 pas 02 saya mau menyampaikan sedikit kepada masyarakat khusus kota telegon dunia ada yang kita abaikan apapun mungkin ada berkaitan tentang tema ini atau tentang pertanyaan ini ya dan pernah kita angkat suatu pemberitaan di tugas net ya dikunci itu dikunci pertanyaan banyaknya biagam penghargaan yang dirai pengkot telegon ya ini hanya kalau mau dibuka itu yang berkaitan banyaknya biagam penghargaan yang dirai pengkot telegon ini berawal ketika kita podcast salah satu pasangan daripada 03 lalu ada netizen ini sekarang ini netizen ini tahu saya ada media tentang ini coba diangkat banyaknya penghargaan di kota cergon ini yang dirai tentunya tidak ada yang menantang itu karena berhargaan penghargaan yang mengklaim berkaitan ada dua yang menantang kan pemerintahan ini apa yang kita angkat di situ pemerintahannya nanti bapak ibu bisa mengklik jumlah berita ini ya tapi saya mau lebih sedikit oke nilai S-A-T-I-T sakit ya adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dari kemudian 4 aparatur negara ya yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem pertanaan sistem penganggaran dan sistem peraporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan maksud saya begini ketika penilaian ini ya menuju prestasi yang baik harus disesuaikan dengan biaga-biaga yang didapat kan gitu ya artinya nilainya dari tahun 2015 masih sama ya kategori penilaiannya itu kategori kalau nggak salah kategori B ya oke selanjutnya nanti dia menyampaikan banyaknya penghargaan yang didapat pemerintah kota tergol saat ini selayaknya berpaling lurus dengan penilaian kinerja oleh Kementerian PAN-RB yaitu sakit sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga beranggapan banyaknya penghargaan itu tidak tidak terkesan hanya untuk menutupi kinerja yang kurang bagus ini ya luar biasa nilai sakit nilai sakit kota Tregor sejak tahun 2015 ini mohon didengarkan ya ini ini juga saya klik ada di berita di kota Tregor ya oke nilai sakit kota Tregor sejak tahun 2015 adalah kategori B baik ya B itu apa baik angka antara 60 sampai 70 jadi kalau B itu angkanya antara 60 70 ya padahal skala dalam penilaian sakit oleh Kementan PAN-RB untuk Tregor Tregor itu artinya sejak 2018 dari 2018 dari pemerintah yang lama sampai ke Pak Helgi yang mengklaim banyak penghargaan segala macam ya tetap juga dari kementerian PAN-RB itu nilainya B dan setelah ada begitu banyak mendapatkan penghargaan pemerintah saat ini tidak berdampak pada peningkatan nilai sakit padahal itu adalah standar penilaian kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah ya tulis ya artinya penilaian sakit ini bukan hanya di pemerintah kota dan lembaga dan lembaga di kementerian juga dilakukan penilaian sakit ini ya dan kota Tregor dari 2015 mendapat nilai B baik oke jadi banyaknya penghargaan itu tidak terkesan hanya untuk menutupi generasi yang kurang bagus sementara dalam link komipo ya sementara dalam link komipo Tregor pada 10 Juli 2004 lalu ya berita Tregor gold.id ya kota Hildi targetkan nilai BD untuk sakit kota Tregor oke dari informasi tersebut bagi kota Tregor secara resmi membuka evaluasi lapangan sistem akutabilitas kinerja instansi pemerintah atau sakit kota Tregor atau ini diadili langsung oleh Sekretaris Deputi Bidang Informasi Lokasi Akutabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpat MP Hidayah Arjunas Dion bertempat kota Tregor ya berbeda kota Tregor Rabu 10 Juli 2004 artinya 3 bulan lalu kurang lebih 3 bulan dalam sebutannya Edi menyampaikan harapannya kota Tregor mendapatkan nilai BD tadinya kan BD baik kalau BD ini dalam penilaian sakit apa sangat baik kan ya sangat baik penilaian sakit pada tahun 2015 kota Tregor menjadi daerah pertama di Banten yang mendapatkan nilai namun pendidikan tersebut bertahan hingga saat ini dia ngakui bertahan padahal berjumpul penghargaan yang diperolehkan kami menanggatkan mendapatkan nilai BD dan jika memungkinkan lebih dari itu artinya bukan BD lagi mungkin A apa-apa itu ya ya itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dari eh pas 1 dan nomor 2 ya tapi yang terakhir tidak dijawab terkait adanya isu eh apa eh penduduk dalam jabatan walaupun nanti sesi berikutnya dijawab ya nah supaya lebih sepakat nih tentang tema kita ini pertanyaan daripada pas nomor 1 nomor 2 intinya pertanyaan yang disampaikan oleh pas nomor 1 bagi saya cukup bagus ya kalau dikasih penilaian tadi itu eh baik lah belum BD baik ya karena kalau kasih penilaian nih ya kasih nilai bagus karena dia ada di sub tema meningkatkan pelayanan masyarakat yang dibahas terkait tentang transparansi pelayanan publik dan saya sebagai media bagi sangat menyayangkan pembentahan pelayanan ya sangat pelayanan yang saya terima selalu saya ketika menonformasi ketika saya mau bertanya ya apalagi khususnya kepada eh yang terhormat Bapak Hildi Agustian nomornya itu ada tiga nomor Pak Hildi itu ada tiga sama saya ya hanya dibaca tidak di gugul saya media bagian daripada pilar demokrasi ya saya punya perusahaan PT buka semuanya misalkan saya bayar pajak saya saya konfirmasi tidak sekalipun eh jalan hampir setahun lebih tidak ada di gugulis ya wah luar biasa ya apakah yang disampaikan pas 001 ini kan tentang pelayanan publik dan kebukaan tadi kan ya ya mungkin timnya mereka juga mengalami hal sama laporan-laporan kalau saya itu kan saya yang sendiri ya mengalaminya eh jadi artinya apa yang diterima eh tim daripada pas 01 ya terkonfirmasi dengan saya saya juga mengalami ini 200 tahun lebih tiga nomor bapak wajibota tidak pernah menjawab beror-or bapak wajibota mungkin seterusannya ada beberapa tuh para inggris yang yang sebagian wah waduh bahkan burah atau apapun ya tapi gak apa-apa ya pelayanan apa yang disampaikan menjadi nomor berapa tadi itu ya sekonsertaran mudah-mudahan mudah-mudahan terlaksana ya mudah-mudahan terlaksana ya secara ya kan kita menyampaikan apa adanya oke itu yang bisa kami sampaikan kepada Sarawak Universitu itu terkait tentang pertanyaan dari pasal 1 nomor 2 nanti tunggu pertanyaan dari nomor 2 ke 1 ha ya hahaha hour Terima kasih.